Hai selamat datang di YouTube channel aku Iladeta Indonesia perkenalkan nama saya Yofi Frianga di video kali ini saya akan membahas mengenai kisis desainer kisis desainer merupakan perangkat lunak yang akan mendukung integrasi ekosistem kisis menjadi lebih powerful di belakang saya adalah gambaran lengkap alur dari kisis ekosistem di ekosistem ini menggabungkan audio video kontrol dan cloud dengan standar network protokol lalu dimanakah letak kisis desainer nah ini dia jawabannya teman-teman digital signal processor atau kita sebut core nah nantinya core ini akan terhubung secara real-time dengan perangkat lunak kisis desainer dengan adanya kisis desainer akan menyederhanakan pekerjaan yang rumit nih teman-teman sebagai contoh awalnya pekerjaan audio video yang harus men-setup perangkatnya satu persatu seperti mixer kemudian speaker manajemen dan lain-lain kini hanya melalui satu software saja dan kelebihan lainnya ada user control interface yang memudahkan user dalam mengkontrol perangkat-perangkat yang sudah terpasang oke setelah ini ada penjelasan singkat cara install software dan tampilan di dalam kisis desainer software kisis desainer dapat teman-teman akan download melalui web portal qsc lalu hasil ekstrak dari file tersebut akan menampilkan tiga file yaitu kisis desainer kemudian juga ada administrator dan yang terakhir user control interface setelah diinstal nih teman-teman lalu buka aplikasi kisis desainer dengan mengklik dua kali untuk meluncurkan program nah setelah itu akan tampil tiga bagian nih teman-teman pada bagian nomor dua kita sebut skematik di bagian ini teman-teman akan membuat desain audio video menghubungkan komponen serta mengkontrol aliran audio lalu pada sisi kiri bagian nomor satu terdapat menu inventory untuk mencantumkan semua perangkat fisik yang teman-teman gunakan selanjutnya menu skematik untuk membuat beberapa layer dengan skematik lanjut ke menu user control interface yang merupakan tempat untuk mendesain tampilan yang akan digunakan user berinteraksi dengan sistem ada juga menu snapshot yang akan menyimpan atau memanggil pengaturan kontrol dalam desain lalu ada menu name control yang menampilkan kontrol untuk diakses oleh perangkat ketiga dan ada menu desain inspector yang akan meninjau kesalahan pada desain yang teman-teman sudah buat Oke lanjut kita akan ke bagian tiga yang terdapat panah kecil untuk menyembunyikan submenu nah disini ada menu graphic tools untuk menambah beberapa grafik atau teks ke dalam desain kemudian menu skematik library berisi daftar-daftar komponen pemprosesan yang bisa digunakan untuk mengelola audio selanjutnya menu user library dapat menyimpan beberapa item komponen yang telah dikonfigurasi nah teman-teman juga bisa nih mengubah settingan objek dalam skematik dalam menu property nah bisa dilihat teman-teman disini bisa mengubah button start Oke teman-teman sekarang adalah sesi testing atau implementasi pas tadi teman-teman lagi nonton video kita udah buatin desain sederhana nih teman-teman nah di depan saya ini sudah ada dua alat yang satu dalam mikrofon satu lagi kamera nah di mikrofon ini tipenya yang gooseneck brand dari Sennheiser teman-teman yang satu lagi ini kamera ini brand dari QSC sendiri dan sudah IP kamera dan nanti dua alat ini kita akan hand control nih teman-teman dari handphone saya Oke ini tadi udah kita buatkan desainnya sekarang ke tampilan interface ya teman-teman nah di tampilan awal ini kita udah buatin untuk home bisa teman-teman masukkan gambar atau masukkan tulisan atau logo teman-teman selanjutnya ada di room combiner nih teman-teman Nah kalau di room combiner ini untuk solusi room combiner ketika ada dua ruangan bisa dijadikan satu ruangan atau individual satu-satu teman-teman Nah selanjutnya SLW ini teman-teman nah di SLW ini yang tadi nih ini adalah mikrofon speech line digital wireless ini untuk kontrol mikrofon nah ini third party ini teman-teman enggak harus produk dari QSC aja ini coba teman-teman lihat statusnya dalam keadaan merah berarti mute saya coba kontrol dari handphone setekan tombol nah ini akan nyala teman-teman kita mute kembali nah dia akan merah teman-teman statusnya kemudian di kamera nih teman-teman kita juga bisa kontrol kamera ini bisa teman-teman lihat saya akan gerakan kameranya seperti ini bisa gerakan lagi ini dari handphone teman-teman seperti itu nah tentunya memudahkan sekali kan yang saya tadi bilang keunggulannya adalah bisa kita buat tampilan interface dan juga ini nih alat-alat tadi teman-teman kita hanya desain di satu software saja yaitu software QSC Designer teman-teman mungkin segitu saja teman-teman sesi dari saya mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya jangan lupa like subscribe and comment ya teman-teman dadah